Seorang badar sabu yang kerap beroperasi di sebuah tempat wisata pantai di Singkawang, Kalimantan Barat, digerebek polisi di rumahnya. Saat digerebek, istri pelaku menangis, histeris, tak bernyangkah jika suaminya bandar narkoba. Tim Satuan Narkoba Polres Singkawang yang dibantu Satuan Intel Mopatalion Beplopor menggerebek dan menggeledah rumah suami seorang bandar narkoba. Penggeledahan ini disaksikan juga ketua RT setempat. Saat penggeledahan terjadi, istri pelaku menangis, histeris. Ia tak menyangka jika selama ini mengenal suaminya orang baik ternyata bandar narkoba. Dalam penggeledahan itu, polisi berhasil menemukan parang bukti sabu seperat 7 gram, timbangan digital dan sebilas senjata tajam jenis celurit. Menurut Kanis Res Narkoba Polres Singkawang Ibda Agung Banu, penangkapan pelaku berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan praktik jual beli narkoba di sebuah tempat wisata pantai. Setelah kami lakukan penggeledahan, diakui juga oleh barang tersebut milik pelaku. Kemudian kami tanyakan apa tujuan pelaku menyimpan barang tersebut digunakan untuk dijual di daerah sekitar selatan. Guna pengembangan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti di bawah lima polres Singkawang. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan undang-undang tentang narkotika dengan ajaman hukuman minimal lima tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, UUN Yumiar, AINews melaporkan.